Terima kasih telah menonton! Ya, dia lagi. Nelfon mulu ya. Halo. Eh, halo. Tristan. Lo jadi... nemenin gue kan? Liat-liat kampus lo hari ini. Wah, iya. Kemarin kan lo udah janji mau nemenin gue hari ini. Gue hampir lupa. Maaf ya. Wah, iya gak apa-apa sih. Yaudah, mau ketemu di mana? Yaudah, gini aja deh. Lo SMS-in alamat lo, ntar gue jemput terus sana. Oke? Yaudah, kalo gitu gue SMS-in alamatnya sekarang juga. Ya, oke? Ya, dah. Oke, dadah. Buruan SMS-in alamatnya keburu dia beberapa ciran. Ah! Ssssssss. Kesain gak? Kesain gak? Ah! Non Kenar. Hmm? Ngapain di situ? Lagi nungguin temen jemput. Ya ampun, Non. Kalo nungguin ya jangan di situ, di atas aja. Kalo temennya dateng dipanggilin pasti. Udah gak apa-apa. Disini aja. Sekalian pengen ngeliatin kalian. Ngomong-ngomong kalian cocok tau kenapa gak pacaran sih? Hah? Hehehe. Bener pisah, Neng. Saya emang sudah tau dari dulu, Neng. Cuma dia aja pura-pura Neng lah. Apaan? Ih, Non Kenar. Tega banget sih Non Kenar. Masa Sri dicururin sama Mang Diman. Ogah banget. Oh iya, Non Kenar gak tau ya. Sri tuh sebenernya udah punya pacar. Sama anak motor gede juga. Namanya Kang Broding. Orangnya kece. Jauh. Ya saya kalah dong. Saya aja belum punya pacar. Ya jangan sedih. Yaudah kalau sedih Mang Diman aja buat Non Kenar. Ya enggak. Hehehe. Ini kenapa aja. Daripada nganggur lagi. BNI aja deh nganggur lah. Udah gak usah ke pacar kalau begitu. Hehehe. Oh Tristan mana sih gak nyampe-nyampe. Lama banget. Eh? Neng Kenar? Ngapain duduk disini? Hah? Itu Birah. Biasa lagi nungguin temen. Tapi temennya spesial. Pake telor sama kornet. Hehehe. Lagi nungguin Kak Bogoh. Maksudnya teh. Iya. Enggak bukan kan. Belum mau jadi pacar. Hehehe. Hehehe. Gagong juga nih yang ngomong Diman. Belum jadi pacar. Ini bukan rumahnya Boy ya? Apa dia salah kali ya? Hehehe. Oh. Itu teh temennya Nan Kenar ya? Hehehe. Dia gak salah ngirim alamat kan? Bener. Hehehe. Ya? Di depan ada orang pake motor. Hah? Jangan-jangan temennya Nan Kirna. Hah? Yang bener. Tata Bogoh. Jigana tetap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Hei. Lo tinggal disini? Iya. Ini rumah tante gue. Jadi kebetulan gue tinggal disini sama tante gue. Oke. Ya udah. Gue nyali motor bentar. Yuk. Yah. Ternyata Kenar tinggal satu rumah sama Boy. Dia bilang kalo dia disini ikut sama tantenya. Berarti dia sepupunya Boy dong. Hmm. Ini kesempatan gue. Buat ngerjain Boy dan nyakitin Kenar. Didi こーab. Yip. them